Hai Bebs, di produk review kali ini aku mau rekomendasiin 5 produk moisturizer yang cocok untuk kulit berminyak dan juga berjerawat yang pasti kelima produk ini udah pernah aku coba sebelumnya ya Bebs ya sesuai dengan kondisi kulit wajah aku yang kadang berminyak dan juga acne prone skin ini terus juga kelima produk ini tuh drugstore punya jadi gampang kalian cari dan kalian beli di toko-toko kosmetik terdekat di tempat tinggal kota kalian ataupun di Indo dan Alfamart itu udah pasti ada so buat kamu yang penasaran please banget jangan di skip videoku kali ini dan pastiin kamu udah subscribe channel ku dan jangan lupa untuk nyalain bell notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari videoku Bebs and now let's move on to the video untuk rekomendasi yang pertama aku punya pelembab dari sari ayu varian jeruk relaxing aromatik yang bener-bener bisa membuat kulit kita jadi relax sesuai dengan klaim nama produknya produk ini mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat melembabkan dan juga mengurangi minyak berlebih di kulit wajah kita jadi cocok banget nih dipakai buat kamu yang punya kulit wajah tipe berminyak selain itu yang aku rasain selama aku pakai pelembab ini kulit wajah aku tuh yang biasanya kayak kilang minyak mengkilat gitu ya Bebs ya itu jadi jauh lebih berkurang dan kayak lebih keset aja gitu jadinya aromanya sendiri dari produk ini tuh dia ada efek relaxing aromatik gitu deh Bebs pokoknya seger banget aku biasanya pakai moisturizer ini tuh dua kali dalam sehari sebelum tidur dan juga sebelum beraktifitas yang paling aku suka sensasi yang aku dapetin kalau aku pakai moisturizer ini sebelum tidur itu dia bisa nenangin kulit lelah dan juga kulit stress aku akibat beraktifitas seharian di luar ruangan dan efek yang paling kelihatan banget sih ya Bebs ya kulit aku tuh jadi jauh lebih segar gitu setelah aku pakai kurang lebih satu bulanan rutin setiap hari pakai si moisturizer ini untuk harganya sendiri ini ada di range sekitar Rp15.000 sampai Rp18.000 rekomendasi moisturizer yang kedua ada dari Wardah Agne Perfecting moisturizer gel karena aku punya tipe kulit Agne prons jadi si moisturizer ini menurut aku salah satu moisturizer yang paling cocok yang pernah aku rasain sebelumnya untuk meredakan kemerahan dan juga jerawat di wajah aku karena klaimnya sendiri produk ini memang dikhususkan untuk kalian yang punya kulit berjerawat dan juga berminyak karena kalau dari klaimnya sendiri produk ini tuh mengkhususkan untuk kulit yang sedang berjerawat maupun kulit yang sedang dalam masa penyembuhan dari jerawat nah kalau dari kandungannya sendiri dia tuh mengandung triklosan sebagai antibakteri penyebab jerawat ada juga provitamin B5 sebagai pelembab selain itu ada kandungan aloe vera yang dapat menenangkan kulit kemerahan akibat peradangan jerawat dan yang paling aku suka dia mengandung SPF18 untuk melindungi kulit kita dari sinar terik matahari dan yang paling aku suka dia tuh ada kandungan zinc blue connect yang dapat mengendalikan produksi minyak di wajah kita sehingga efeknya di kulit wajah aku dia tuh dapat mengurangi munculnya jerawat baru beps nah untuk range harganya sendiri ini juga dari Rp25.000 sampai Rp30.000-an aja rekomendasi moisturizer yang ketiga ada dari Emina yang varian mistimple moisturizing gel dan pelembab ini dikhususkan buat kamu nih beps yang punya kulit wajah berjerawat kalau dari teksturnya sendiri dia tuh mudah banget meresap ke kulit wajah kita dan juga dia dapat meredakan kemerahan di kulit yang berjerawat dia ada kandungan Rose Bay Willow Herb Extract yang bagus banget untuk melawan pertumbuhan bakteri penyebab jerawat selain itu dia juga bagus untuk meredakan kulit kemerahan akibat peradangan jerawat terus juga dia ada kandungan aloe vera yang udah terkenal banget dapat melembabkan kulit wajah dan juga dia ada kandungan antibakteri dan anti-inflamasi untuk mencegah datangnya jerawat baru serta menenangkan kulit yang kemerahan akibat peradangan jerawat dan juga dia bagus banget untuk mengontrol sebum di kulit wajah aku jadi kulit wajah aku itu yang biasanya kalau siang hari mengkilat karena terpapar sinar matahari nah selama aku pakai moisturizer dari Miss Pimpel Amina ini itu kayak kulit wajah aku tuh nggak terlalu mengkilat gitu loh bebs jadinya dan menurut aku moisturizer ini paling bagus untuk meredakan peradangan di kulit wajah aku untuk harga sendiri cukup kerja kau mulai dari Rp20.000 aja sampai Rp25.000 next untuk moisturizer yang keempat ada Face Care Gel dari SebaMed moisturizer ini diutuskan untuk menenangkan dan juga melembabkan kulit yang berjerawat dan moisturizer ini masih aku pakai sampai detik ini untuk kulit berminyak yang rentan berjerawat khususnya nih bebs kelembab gel dari SebaMed ini bisa jadi solusi utama untuk mengatasi permasalahan kulit kamu dan juga menjaga kelembaban kulit wajah karena dia formulanya bebas oil jadi dia tidak membuat pori-pori kita itu tersumbat dengan kandungan utama aloe vera dan hyaluronic acid bagus banget untuk membuat kulit kita agar selalu terhidrasi dan terhindar dari dehidrasi nah kalau pengalaman aku ya bebs kulit aku ini kan rentan banget berjerawat ya biasanya kalau aktivitas aku mulai banyak itu produksi minyak di kulit wajah aku itu bener-bener meningkat banget dan ini dapat menimbulkan iritasi dan juga sensitif pada kulit wajah aku nah tapi aku khawatir karena kandungan dari si SebaMed pelembab gel ini dia ada allantoin dan pantenol yang bagus banget untuk meredakan iritasi sensitif itu bebs terus juga dia ada kandungan formula PH 5.5 yang bagus banget untuk mematikan bakteri penyebab jerawat di kulit wajah aku so far this is my favorite moisturizer ever untuk mengatasi kulit berminyak dan juga rentan jerawat di kulit wajah aku walaupun dia punya range harga yang agak lumayan menurut aku ya bebs ya sekitar 190 sampai 250 ribuan gitu cuman bener-bener worth it banget untuk mengatasi kulit sensitif dan juga iritasi karena jerawat and the last one aku punya rekomendasi moisturizer aloe vera gel dari hair boris jujur awal aku pakai si aloe vera gel dari hair boris ini ada sensasi cekit-cekit gitu di kulit wajah aku dan itu cuman sebentar aja ya sekitar 2 atau 3 menit pertama pakai aja efeknya di kulit wajah aku itu dia cukup melembabkan dan biasanya aku agak tebelin ditotal di bagian jerawat aktif dan pas besoknya itu jerawat aktifnya lumayan agak calming yang aku rasain kulit wajah aku itu selama aku semalaman pakai moisturizer ini super duper lembab banget dan pas besoknya itu biasanya pas aku ngaca kulit aku langsung full dengan minyak-minyak tapi pas aku pakai si moisturizer dari hair boris aloe vera gel ini itu minyaknya kayak hilang seketika gitu deh bebs terus kalau efeknya sendiri di jerawat yang aktif itu setelah aku 3-4 hari bener-bener rutin semalaman olesin si hair boris ini sampai pagi itu dia efek ke jerawatnya jadi kering dan jadi hilang gitu deh bebs pokoknya aku suka deh tapi aku nggak tahu ya dia ngefek nggak sama jerawat yang tipe peruntusan gitu karena tipe jerawat aku itu tipe jerawat yang gede-gede dan itu kayak cuman sebiji 2 biji 3 biji doang loh bebs nggak sampai rombongan banget kalau dari harganya sendiri ini bener-bener worth it to buy banget sekitar Rp25.000 sampai Rp28.000 aja oke deh bebs sekiannya segitu dulu informasi yang bisa aku kasih di video kali ini